Intro Halo Stikomers, kalian sedang menyaksikan Stikomers TV program Interpreneur Dan seperti biasa, bersama dengan Tika kita akan meliput salah satu wira usaha muda yang ada di Bali Mau tau siapa dan apa usahanya? Yuk ikutin kita Nah Stikomers, sekarang Tika sudah bersama dengan Kak Wisnu Itu pelaku dari pemilik Stien Warehouse, selamat siang Kak Siang Nah gimana nih perasaannya hari ini Kak? Lumayan baik Lumayan baik ya, nah kita mau nanya ke Kakak nih, boleh sharing dong ya ke Stikomers TV yang ada di rumah nih Gimana sih ceritanya, kok Kakak bisa buat usaha seperti ini dan sejak kapan si usahanya ini mulai berjalan? Pertamanya sih dari hobi ya Dari hobi itu suka desain, jadi tak wakili dengan baju Karena bisa mengapresiasi banyak orang, mungkin orang itu suka dengan desain kita Dan itu membuat saya jadi memuka usaha distro atau clothing yang ada di Bali Brand ini saya ciptakan pada tahun 2014 Dan saya sebagai pemilik sendiri Itu membuat desain dan mempromosikan baju ini sendiri dan bisa dibilanglah belum mempunyai karyawan Jadi usahanya ini kakak sendiri ya yang dijalani ya, kakak sendiri, pembuatan juga sendiri, dari desainnya juga sendiri ya Berarti berawal dari hobi, jadinya bisa bikin usaha seperti ini ya Ya, jadi sambil menambah uang saku sih sebenarnya Sambil menambah uang saku ya buat Stikomers yang di rumah boleh dicoba ya kakak ya Dan kakak kan belum punya karyawan nih, gimana sih cara kak untuk membagi waktu nih Kan kakak pasti masih kuliah juga dan kakak juga punya usaha ya Jadi untuk kuliah sih sebenarnya nggak terganggu ya Mungkin karena ada waktu luangnya Jadi itu udah saya manfaatkan untuk jualan Jadi untuk sistem jualannya bukan offline sebenarnya Lebih ke onlinenya sih Jadi sistem jualannya lebih ke online ya Ke online berarti kalau ada teman-teman Stikomers di rumah yang mau mas Tan Bisa langsung ada sosial medianya Mungkin bisa di follow untuk Instagram Follow Instagram Sint Warehouse dan Facebook Sint Catalog Kalau di Instagramnya Sint Warehouse dan di Facebooknya Sint Catalog Sint Catalog Nah buat teman-teman Stikomers TV yang ada di rumah nih Yang mau coba lihat-lihat mungkin foto-fotonya Atau melihat mungkin baju-baju modelnya kayak gimana Bisa langsung ya Cek di Instagramnya di Sint Warehouse Atau di Facebooknya di Sint Catalog Nah dari tadi kita ngomongin Sint Warehouse Kenapa sih bisa bikin nama Sint Warehouse? Pertama sih awalnya tuh Nama Sint itu berasal dari kata Sint Yang artinya melihat Dan saya tambahkan huruf N sedikit Jadi artinya terlihat Terlihat, oke Jadi identitasnya Sint itu bisa terlihat Dari lokal brand atau internasional Oh jadi Sint itu artinya terlihat Bisa terlihat ya Jadi gitu ya artinya Nah udah berapa lama nih kakak ngejalanin usahanya ini? Untuk tahun berdirinya itu tahun 2014 2014 Jika sekarang berarti kurang lebih Mau 3 tahunan Mau 3 tahun ya Udah lumayan besar berarti usahanya ya Kira-kira udah banyak gak teman-teman yang udah tau gitu? Kurang lebih sih sudah Sudah banyak ya Untuk promosi online Sudah banyak teman-teman yang tau ya jadinya Nah kita mau tanya nih Berapa sih Omset per bulan dari usaha yang kakak jalanin ini? Kalau kurang lebih sebulan itu 10 Kalau lagi ramai ya Itu pun kotor Bukan kotornya sekitar segitu ya Ya itu dalam penjualan online Online Kalau untuk di toko offline itu kita masih sistem nitip Nitip oke Jadi payment itu dipotong 30% Anggap lah bersihnya 5 5 juta atau 4 jutaan sebulan Kalau untuk tempat langsung kita misalnya DST komersinya dirumah Kalau gak mau online ya Meskannya Kalau mau secara offline itu bisa langsung kemana kak? Kalau mau offline bisa ke office kita Di Jalan Sandart Angan Taco Oke Atau yang sekitar dan pasar Bisa dapatkan produk kita di Jalan Panjar Yaitu James D Store Dan X2 Store Oke Jadi teman-teman bisa dapetin di tempat-tempat tersebut ya Dan Di Stine Warehouse ini Jual apa aja kak? Selain ada baju kan ya Selain itu ada apa aja? Untuk Kita sih rencananya mau aparel ya Dari atas sampai bawah Untuk kedepannya Dan untuk sekarang itu mungkin Untuk fashion pria Fashion pria Iya Fashion pria aja Berarti wanitanya belum ya Ya masih Masih akan coming soon ya Bawa teman-teman stick commerce Yang cewek-cewek Mungkin nanti coming soon Bakal ada fashion untuk wanitanya Nah kak boleh nih Sedikit tips atau sarannya nih Buat teman-teman stick commerce Yang ada di rumah Yang mungkin takut memulai usaha Tapi sebenarnya dia ingin buat usaha Jadi untuk Intervener muda ya Untuk kedepannya Jika ingin membuat usaha Harus yang kreatif Mungkin dari segi passion Atau makanan lah Jadi Intinya Ikutin zaman aja sih Update dan Membuka ide-ide baru Lebih update dan membuka ide-ide baru ya Kreatif juga nih stick commerce Nah itu tadi sedikit Bincang-bincang kita bersama Kak Wislu selaku pemilik dari Scene Warehouse Dan seperti biasa Untuk stick commerce TV yang ada di rumah Terima kasih sudah menonton video kita Dan jangan lupa juga Untuk tonton video kita yang lainnya Di stick commerce TV Jangan lupa juga untuk Like, share, and subscribe Stick commerce TV Stick commerce TV Always the first Sub indo by broth3rmax